Audio Jumbo Audio Jumbo Setelah merebak di India sejak tsunami COVID-19, penyakit jamur hitam mematikan telah menyebar ke lima negara. Anadolu Agency pada tanggal 4 Juni 2021 mewartakan infeksi jamur hitam yang bernama latinucormikosis ini juga ditemukan di Chile, Uruguay, Mesir, dan Irak. Kemudian satu pasien meninggal di Meksiko. Berikut adalah rangkumannya. 1. Mesir Menurut Middle East Monitor, otoritas Mesir pada awal Juni juga mulai merawat pasien jamur hitam. Ehab Kamel Pejabat Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan, mereka mempunyai obat jamur hitam dan beberapa pasien sudah sembuh. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan salah satu pasien di Mesir adalah saudara laki-laki mendiang aktor Mesir, Samir Ghaneng. Ia berkata, saudaranya meninggal setelah penyakit jamur hitam meninfeksi matanya. 2. Irak Di Irak pada awal Juni terdeteksi 5 kasus jamur hitam, termasuk kematian pertama di Provinsi Dekor. 3. Uruguay Pasien yang terjangkit jamur di Uruguay adalah pria berusia 50 tahun. Dia sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 pekan sebelumnya. Jamur ini ada secara alami di alam. Infeksi ini sangat jarang, tetapi dapat menyebabkan kurap yang sangat serius, dapat mempengaruhi hidung, kulit, perut, dan organ, jelas Dr. Marcelo Simao, dari Himpunan Penyakit Menular Brasil SBI kepada Olhar Digital, tanggal 28 Mei 2021. Sejauh ini belum ada kasus jamur hitam lain di Uruguay dan pasien tersebut langsung diisolasi. 4. Meksiko Pria Meksiko, yang diduga sebagai kasus pertama pasien COVID-19 dengan infeksi jamur hitam di negara itu, menyinggal dunia. Surat kabar Spanyol edisi Meksiko El Pais melaporkan berita itu pada selasa tanggal 8 Juni 2021 mengutip kerabat pasien yang disebut bernama Gregorio Afendano Jimenez 34. Newsweek melaporkan pada Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Afendano Jimenez meninggal di Pusat Medis Nasional La Raza di Meksiko City, meski sudah menjalani operasi untuk mengangkat mata dan jaringan yang terkena infeksi dari hidung dan miluknya. Infeksi jamur hitam yang Jimenez derita dimulai dengan gejala sakit kepala dan bintik kecil di mata kiri. 5. Cili Kimpunan infeksiologi Cili mengatakan, kasus infeksi jamur telah terdeteksi sejak awal pandemi tetap frekuensinya meningkat dan kasus serius sudah muncul. Bagaimanapun, masalah ini membutuhkan perhatian terbesar dari komunitas medis di tingkat nasional dengan hukuman sumber daya yang diperlukan untuk memantau keberadaan kasus untuk memfasilitasi diagnoses ini dan perawatan tepat waktu dari komplikasi serius ini. Lanjutnya dikutip dari Detenis tanggal 3 Juni tahun 2021. Terima kasih telah menonton!